Setelah gerimis, tempat latihan seni bela diri dipenuhi dengan Yuan Qi sejati yang kental. Bahkan kultifator terlemah pun berada di alam Xiantian tingkat pertama. Mereka yang memiliki kultifasi tertinggi, seperti Qianlong dan yang lainnya, semuanya telah mencapai alam Grandmaster. Semua orang memejamkan mata untuk merasakan energi kental di tubuh mereka. Kemudian, mereka membuka mata dan menatap Ning Qi. Cara mereka memandang Ning Qi dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Lebih dari 300 alam Xiantian, 6 Grandmaster, aku khawatir bahkan dinasti Tian Su akan terkejut dengan kekuatan ini. Qianlong berpikir sendiri dengan kaget. Lambat laun, ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Mungkin dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia akan mampu menggantikan dinasti Tian Su dengan negeri Tianlong. Zhao Zuo perlahan mengepalkan tangannya. Energi yang mengalir di tinjunya 10 kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di alam Xiantian. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Pada saat ini, semuanya memancarkan aura alam Xiantian. Zhao Zuo ingin mengaum ke langit. Keluarga Zhao telah bangkit. Dengan kekuatan seperti itu, belum lagi keluarga nomor 1 di Tianlong. Mereka tidak diragukan lagi adalah keluarga nomor 1 di dinasti Tian Su. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Gunakan waktu setengah bulan untuk membiasakan diri. Ning Qi tersenyum. Dengan sedikit gerakan, dia menghilang di tempat. Zhao Zuo dan yang lainnya sudah terbiasa dengan kemampuan Ning Qi yang datang dan pergi tanpa jejak. Mereka tidak terlalu kaget. Kepala pelayan. Zhao Zuo berkata dengan suara rendah. Di sini. Kepala pelayan maju selangkah. Dia tidak bisa mengendalikan auranya dan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Didirikan patung senior Bei Suan. Zhao Zuo berkata dengan suara rendah. Patriark, apa maksudmu? Kepala pelayan sedikit terkejut. Saya khawatir metode senior Bei Suan tidak berbeda dengan Buddha. Di masa depan, murid keluarga Zhao hanya akan memuja senior Bei Suan. Zhao Zuo berkata dengan suara rendah. Suaranya tidak nyaring, tapi yang paling lemah di antara mereka adalah alam siantian tingkat pertama. Mereka mendengarnya dengan jelas dan setuju dengan keputusan Zhao Zuo. Mengingat kembali beberapa bulan lalu, mereka masih manusia biasa. Yang terkuat di antara mereka hanya ada di alam penempaan tulang. Dalam beberapa bulan yang singkat, Zhao Zuo, Zhao Ruo, Kepala Pelayan, dan Xiao Li semuanya telah menjadi Grandmaster. Namun, Ding Feng telah mencapai alam Grandmaster. Dengan metode seperti itu, dia tidak berbeda dengan Dewa. Kepala Pelayan mencari semua pengrajin terampil di kota seratus gunung, dan di bawah pengawasan pribadinya, hanya dalam lima hari, sebuah patung Dewa besar didirikan di rumah Zhao, yang dapat dilihat oleh orang yang lewat dari jauh. Selain itu, setiap murid rumah Zhao juga secara khusus mengundang patung Dewa yang lebih kecil untuk dibawa kembali ke kediaman mereka. Di dalam ruangan, negara jenderal yang saleh tidak terlalu jauh dari negara naga langit. Zhang Gao dan Li Jiuyin menggunakan segala cara yang mereka miliki dan mengirim Li Jiuyin yang sekarat kembali ke istana negara umum yang saleh secepat mungkin. Orang-orang di istana terkejut melihat pangeran perang Li Jiuyin dalam keadaan yang menyedihkan. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh istana. Terlepas dari apakah mereka berhubungan baik dengan Li Jiuyin atau tidak, mereka semua bergegas. Mereka ingin tahu mengapa Li Jiuyin menjadi seperti ini setelah melakukan perjalanan ke Tianlong Nation. Di Aula Utama, dokter terbaik di negara umum yang saleh, Wu Chuan Feng, yang dikenal sebagai dokter ilahi, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, meridian di tubuh pangeran perang Li Jiuyin telah hancur total. Bukan hanya rusak, tapi seolah-olah telah meleleh dan menghilang tanpa bekas. Tidak peduli harta macam apa itu, bahkan jika Master Grandmaster Rilem secara pribadi turun tangan, tidak mungkin untuk merekonstruksi meridian. Saat dia berbicara, dia menatap Li Jiuyin dengan menyedihkan, yang sedang berbaring di tempat tidur di ambang kematian. Wu Chuan Feng ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia melihat Li Jiuyin, dia begitu bersemangat dan kuat sehingga dia bisa membunuh seekor gajah dengan satu pukulan. Namun kini, dia telah menjadi hantu tuberkulosis. Bahkan orang tua seperti dia bisa membunuh Li Jiuyin dengan satu pukulan. Selain Wu Chuan Feng di aula utama, ada Zhang Gao dan Li Jiuyin, serta pangeran yang lahir dari kakak tertua Li Jiuyin, Li Jiuyang. Ada sekitar 30 hingga 50 orang dengan kekuatan besar di negara umum yang saleh. Setelah mendengar kata-kata Wu Chuan Feng, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Dr. Ajaib Wu, itu tidak mungkin. Bagaimana kultivasi ayahku bisa dihancurkan dengan mudah. Dia masih bisa diselamatkan. Kamu harus menyelamatkannya. Putra sulung Li Jiuyin dengan cepat meraih lengan Wu Chuan Feng. Dia begitu gelisah hingga pembuluh darahnya menonjol. Wu Chuan Feng menarik napas dalam-dalam. Dia hanyalah seorang seniman bela diri rilem energi sejati. Putra tertua Li Jiuyin sudah menjadi seniman bela diri di alam pengendaliki. Genggaman ini hampir melumpuhkan lengannya. Melihat hal ini, Zhang Gao segera maju untuk menghibur putra sulung Li Jiuyin. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Wu Chuan Feng dan berkata, Dr. Ajaib Wu, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Jika Anda membutuhkan harta karun, beri tahu kami. Dengan kekuatan Godly General Nation, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa Anda dapatkan. Ketiga dinasti harus memberi kita perhatian. Wu Chuan Feng menggelengkan kepalanya, tidak ada cara lain. Aku tidak bersedia. Li Jiuyin tiba-tiba menggeram parau. Ayah, jangan gelisah. Jangan biarkan amarahmu memengaruhi kesehatanmu. Dr. Ajaib Wu, tolong resepkan obat untuk ayahku. Putra sulung Li Jiuyin dengan cepat maju selangkah dan memegang lengan Li Jiuyin. Tidak masalah. Wu Chuan Feng mengangguk. Aku ingin bertemu kakak. Li Jiuyin menggeram. Matanya merah. Ketika semua orang melihat matanya, mau tak mau mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Matanya dipenuhi kebencian yang hampir memadat. Paman, ayah sedang mengasingkan diri. Aku khawatir. Putra mahkota negara umum yang saleh maju selangkah dan berkata dengan suara rendah. Li Jiuyin menatapnya dengan dingin dengan ekspresi gila di wajahnya. Aku ingin bertemu kakak. Ini, baiklah. Pangeran pertama kerajaan umum yang saleh mengangguk, berbalik, dan pergi dengan cepat. Li Jiuyin memejamkan mata dan dadanya naik turun terus-menerus. Suasana di aula utama menjadi semakin mencekam. Setelah sekitar 10 menit, dua sosok muncul di pintu masuk aula utama satu demi satu. Ketika semua orang melihat mereka, mereka buru-buru maju dan membungkuk. Salam, Yang Mulia. Bangkit. Raja bangsa umum yang saleh, Li Jiuyang, mengangguk tanpa ekspresi dan kemudian dengan cepat berjalan ke arah Li Jiuyin. Ketika dia melihat penampilan Li Jiuyin, wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Kaka, balas dendam padaku, aku tidak bersedia. Mata Li Jiuyin memerah dan dua aliran darah mengalir ke bawah. Siapa yang memukulmu seperti ini? Li Jiuyang berkata dengan dingin. Mendengar hal ini, Li Jiuyin menjadi marah dan menjadi lebih gelisah. Dia berseru, Tianlong Nexian, sebelum dia bisa menyelesaikannya, matanya tiba-tiba melotot dan vitalitas di matanya perlahan menghilang. Kemudian, bola matanya tertutup lapisan abu-abu dan dia tiba-tiba mati. Ayah. Melihat ini, putra-putra Li Jiuyin menangis sedih. Suasana di aula kembali berubah. Bahkan mereka yang memiliki dendam dengan Li Jiuyin di masa lalu mau tidak mau merasa bahwa mereka berada di perahu yang sama dan merasakan kebencian yang sama terhadap musuh. 2.172 Yang mulia, Anda harus membalaskan dendam ayah saya. Ayah saya telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk bangsa jenderal yang saleh. Saya tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Jika ibu saya mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa menerimanya. Putra sulung Li Jiuyin menangis. Putra-putranya yang lain juga berlutut di tanah dan menatap Li Jiuyang dengan mata merah. Dia adalah adik laki-lakiku dan kamu adalah keponakanku. Aku pasti akan membalaskan dendamnya. Aku tidak menyangka saat aku mengirim Jiuyin ke kerajaan Tianlong untuk menyampaikan pesan, aku akan terluka parah oleh mereka. Gansu, Chen Xiao Feng, beraninya kalian berdua. Aura yang sangat kejam muncul dari Li Jiuyang. Bahkan Zhang Gao dan rekannya, yang memiliki kultivasi tertinggi di aula, tidak dapat menahan aura ini dan mundur beberapa langkah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka memandang Li Jiuyang dengan tidak percaya. Aura seorang Grandmaster, Li Jiuyang telah menerobos ke alam Grandmaster. Meskipun Li Jiuyin telah menyebutkan hal ini kepada mereka berdua sebelumnya, ketika mereka benar-benar mengetahui bahwa Li Jiuyang, yang budidayanya hanya satu tingkat lebih tinggi dari mereka, telah menerobos ke alam guru, mereka berdua terkejut dan tersentuh. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Setelah merasakan aura dari Li Jiuyang, semua orang di aula setengah berlutut di tanah dalam ekstasi dan bersorak serempak. Terobosan Li Jiuyang berarti bangsa umum yang saleh mempunyai kesempatan untuk menjadi dinasti keempat. Kenapa kalian berdua tidak terluka sama sekali? Tatapan Li Jiuyang tiba-tiba tertuju pada Zhang Gao dan Chen Xiaofeng. Semua orang bingung. Tidak masuk akal jika Li Jiuyin mati sementara mereka berdua tidak terluka. Mata Zhang Gao menunjukkan sedikit ketakutan. Tatapan Li Jiuyang sangat menakutkan. Hanya dengan melihat Li Jiuyang saja sudah cukup membuat jantungnya berdebar kencang. Yang Mulia, sebenarnya Pangeran Warski tidak terluka oleh Gansu dan Chen Xiaofeng. Zhang Gao berkata dengan cepat. Apa? Semua orang memandang mereka berdua dengan tidak percaya. Li Jiuyin jelas telah kembali dari kerajaan Tianlong. Jika bukan mereka berdua yang melukainya, lalu siapa lagi? Ceritakan padaku semuanya dengan lengkap. Jika kamu menyembunyikan sesuatu. Li Jiuyang memandang keduanya dengan dingin. Meski dia tidak mengatakannya dengan jelas, mereka berdua tahu apa maksud Li Jiuyang. Saya tidak berani menyembunyikan apapun dari Anda. Ketika kami tiba di negeri Naga Langit, Pangeran Warski hendak pergi setelah menyampaikan pesan dari Raja kepada Gansu. Namun, seseorang memberitahu kami bahwa seorang ahli misterius telah muncul di sebuah keluarga kecil di Komando Sisui Kota Seratus Gunung di negeri Naga Langit. Pangeran Warski tidak ingin membuat kesalahan apapun di masa depan. Dia mengikuti Gansu ke Kota Seratus Gunung untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, senyuman pahit muncul di wajah Zhang Gao. Pada akhirnya, kami bertemu dengan seorang ahli. Dialah yang melumpuhkan budidaya Pangeran Warski. Dari awal hingga akhir, tak satupun dari kami yang bisa melihat bagaimana dia menyerang. Namun, kami yakin bahwa dia juga seorang marsial sage. Alam Tuan, apakah Tianlong juga memiliki Master Grandmaster Realm? Semua orang di aula sedikit terkejut, dan mereka tidak mempercayainya. Apakah kamu yakin pihak lain adalah ahli alam Zhongshi? Li Jiuyang berkata dengan ringan. Iya. Zhang Gao mengangguk. Dia hanya seorang kultifator Grandmaster Realm. Dia akan tetap mati di medan perang. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, segera serang Tianlong. Jangan biarkan siapapun hidup. Aku ingin seluruh negeri Tianlong dikuburkan bersama Kerajaan Sembilan Yin. Li Jiuyang berkata dengan dingin. Dia tidak tertarik mengapa ada Master Grandmaster Realm di negara Naga Langit. Tidak masalah jika ada satu atau sepuluh Master Grandmaster Realm di negara Naga Langit. Mereka semua akan mati. Bangsa umum yang saleh telah lama menunggu hari ini. Seseorang dari dinasti Seinbul telah menghubunginya. Jika dia ingin menerobos ke alam Grandmaster, dinasti Banteng Suci akan mendukung negeri jenderalnya yang saleh untuk melepaskan diri dari dinasti Langit Hampa dan mendirikan dinasti mereka sendiri. Satu-satunya syarat adalah negeri jenderal yang saleh akan menjadi sekutu dinasti Banteng Suci tanpa syarat dalam waktu 3.000 tahun. Selain itu, mereka akan memberi dinasti Seinbul 30% pajak mereka setiap tahun. Li Jiuyang menyetujui syarat ini tanpa ragu-ragu. Ketika negara umum yang saleh didirikan, mereka ingin menjadi seperti tiga dinasti besar. Kali ini, dia akhirnya akan memimpin negeri jenderal yang saleh untuk memenuhi keinginan leluhur mereka. Berita kematian Li Jiuyin dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan umum yang saleh. Dari para marshal hingga rakyat jelata, mereka semua sangat marah. Mereka mengerahkan pasukan mereka dengan cepat dan menyerang jalur utama kerajaan Naga Langit dengan momentum yang besar. Meskipun para jenderal di Tianlong Country menerima pesan dari istana untuk berhati-hati, mereka masih bukan tandingan dari negara jenderal yang saleh. Selain itu, sudah banyak jenderal dan marshal yang membelot ke negara jenderal yang saleh. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Tianlong Country kehilangan sepertiga wilayahnya. Di beberapa tempat, sungai darah mengalir saat negara umum yang saleh membantai semua orang. Tuan, kabar buruknya, negara jenderal yang saleh sedang menyerang negara Tianlong. Pemimpin dari jalur laut gunung, Sangguan Feiyu, menghianati negara jenderal yang saleh. Jalur laut gunung telah ditembus. Dalam beberapa hari, pasukan dari negara jenderal yang saleh akan tiba di kota Kekaisaran. Tianlong berdiri di depan kamar Ningqi dengan cemas dan membungkuk. Setelah beberapa saat, suara Ningqi datang dari kamar. Bawa orang-orang dari rumah Zhao dan pergi. Iya, mata Tianlong dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian, hanya dalam waktu dua jam, kecuali beberapa penjaga istana Zhao, semua orang, termasuk Zhao Ruo, mengikuti Tianlong ke kota Kekaisaran. Sekarang sudah terlambat untuk pergi ke Mountain Sea Pass. Xiao Feng masih mengasingkan diri. Di tembok kota Kekaisaran negara Tianlong, Gansu berkata dengan sungguh-sungguh. Yang mulia, penguasa Sekte Naga Langit masih dalam pengasingan. Tidak peduli bagaimana saya memanggilnya, dia tidak menanggapi. Pengawal Gansu berkata dengan suara rendah. Saat ini, tembok kota dipenuhi tentara. Karena perang kerajaan, sejumlah besar pengungsi berdatangan ke kota Kekaisaran. Para pengungsi ini tidak mempunyai tempat untuk tidur. Mereka akan tidur di bawah atap klan kaya atau menjadi pengemis dan berkeliaran di jalanan. Adapun Sekte di negeri Naga Langit, mereka memilih untuk menutup pintu dan tidak berpartisipasi dalam perang kerajaan. Hanya beberapa Sekte yang memiliki hubungan dekat dengan istana Kekaisaran yang telah memasuki kota Kekaisaran dan siap bertarung sampai mati dengan negeri jenderal yang saleh. 2.173 Tinggal 300 mil lagi. Gansu sedikit terkejut. Pada saat ini, sesosok tubuh menerobos udara dan berdiri di kehampaan, menatap Gansu dan yang lainnya dengan dingin. Seorang seniman bela diri Grandmaster Rilem. Jutaan orang di kota Kekaisaran tersentak saat melihat pemandangan ini. Li Jiuyang. Dia benar-benar berhasil menembus alam Grandmaster. Sayang sekali, jika Xiaofeng menerobos lebih awal, situasi hari ini mungkin akan berbeda. Ekspresi Gansu sedikit jelek. Dia telah menembus alam Shiantian level 10 di bawah bimbingan Ningki, namun dibandingkan dengan alam Grandmaster, dia masih jauh dari itu. Hanya Chen Xiaofeng, yang sudah berada di alam Shiantian level 10, yang mungkin bisa menerobos ke alam Grandmaster dalam waktu singkat. Namun dia tidak menyangka negeri Naga Langit akan bertindak secepat itu. Mungkinkah budidaya Li Jiuyin tidak cukup untuk menakuti mereka? Di puncak gunung beberapa ratus mil jauhnya dari kota Kekaisaran berdiri puluhan seniman bela diri. Selain ketiga pemimpin tersebut, seniman bela diri lainnya semuanya memancarkan aura alam Shiantian. Aura ketiga pemimpin itu bahkan lebih menakutkan, jauh lebih kuat daripada Li Jiuyang yang baru saja menerobos ke alam Grandmaster. Mengapa leluhur tua memilih untuk bekerja sama dengan Li Jiuyang kali ini? Apakah ini benar-benar karena bangsa jenderal ilahinya? Jangan menebak-nebak niat leluhur tua. Kami hanya akan mengikuti perintahnya. Negeri Naga Langit hanya memiliki Chen Xiaofeng, budidaya Gansu tidak layak disebutkan. Tapi Chen Xiaofeng hanya berada di alam Shiantian level 10, bagaimana dia bisa menghentikan Li Jiuyang? Kami datang ke sini tanpa alasan. Kalau begitu, ayo kita tonton saja acaranya. Karena leluhur tua sudah berbicara, beraninya kita tidak datang ke sini. Di antara ketiganya, seniman bela diri Grandmaster Realm yang tampaknya paling stabil dan memiliki kultivasi tertinggi berkata dengan lemah. Dua orang lainnya mendengar dan menutup mulut mereka dengan kesal. Di kota Kekaisaran Negeri Naga Langit, pemimpin sekte dari sekte kelas 1 hampir mengenali Li Jiuyang. Ketika mereka melihat bahwa Li Jiuyang memiliki kemampuan untuk menerobos ruang angkasa, sedikit rasa takut langsung menyebar di hati mereka. Seniman bela diri lainnya juga melihat beberapa petunjuk dari pakaian Li Jiuyang dan memandangnya dengan ketakutan dan keterkejutan. Mereka memandang Li Jiuyang dengan kaget dan ketakutan. Mereka kehilangan kepercayaan terhadap perang kerajaan ini. Mungkin hari ini adalah hari kematian mereka. Saya mendengar bahwa setengah dari wilayah negara Naga Langit kita telah ditaklukkan oleh negara umum yang saleh. Ada pertempuran tragis di mana-mana. Saya tidak berharap negara umum yang saleh memiliki ahli Realm Grandmaster. Saya takut bahkan raja tidak bisa menghentikan mereka. Hari ini, kita hanya bisa bertarung dengan punggung menempel ke tembok. Kemana pun bangsa jenderal ilahi pergi, mereka tidak akan membiarkan siapapun hidup. Anda dan saya tidak punya jalan keluar. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan negara jenderal yang saleh begitu marah sehingga mereka benar-benar memberi perintah untuk membunuh. Bahkan jika kita ingin menyerah, kita tidak bisa. Para penggarap di kota kekaisaran saling berbisik. Ekspresi mereka sedih, ketakutan, atau sedih. Tatapan dingin Li Jiuyang langsung tertuju pada Gansu. Sudut mulutnya sedikit melengkung, menunjukkan sedikit ejekan. Gansu, kenapa aku tidak melihat Chen Xiaofeng? Dia sibuk. Gansu tersenyum tipis. Pada saat ini, Gansu dikelilingi oleh semua penguasa di kota kekaisaran, jenderal, marsekal, pangeran, serta kepala sekte yang memiliki hubungan dekat dengan istana kekaisaran. Mereka memandang Li Jiuyang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi master dari alam Grandmaster. Mereka sedikit gugup. Negara Naga Langit akan segera dihancurkan. Sebagai sekte penjaga, Chen Xiaofeng dari sekte Naga Langit ada urusan dan tidak bisa datang. Atau dia bersembunyi karena takut. Li Jiuyang tersenyum. Li Jiuyang, bangsa Naga Langit kami tidak mempunyai permusuhan dengan bangsa jenderal ketuhananmu di masa lalu. Mengapa kau begitu ngotot membunuh kami? Gansu berkata dengan dingin. Tidak ada permusuhan. Jadi adikku Li Jiuyin mati sia-sia. Li Jiuyang menyeringai, matanya penuh niat membunuh. Li Jiuyin sudah mati. Gansu sedikit terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa bangsa jenderal yang saling menyerang bangsa Naga Langit begitu cepat. Jadi inilah alasannya. Jika Li Jiuyin tidak mati, dia yakin dengan karakter Li Jiuyang, dia setidaknya ingin mengetahui detail orang di rumah Zhao. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kalian semua akan dikuburkan bersama saudaraku. Li Jiuyang tertawa. Suaranya memekakan telinga di bawah gelombang truki dan menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Wajah Gansu dan yang lainnya berubah sedikit jelek. Para pejuang dan orang-orang biasa di kota kekaisaran gemetar setelah mendengar kata-kata Li Jiuyang. Tapi mereka tidak punya jalan keluar sekarang. Li Jiuyang tidak bergerak. Dia hanya berdiri dalam kehampaan. Setelah sekitar setengah hari, Gansu dan yang lainnya dapat melihat asap dan debu mengepul di kejauhan. Tanah bergetar. Tidak lama kemudian, jutaan tentara dari negara umum yang saleh telah tiba di kota. Pemandangan ini mengejutkan semua tentara yang berdiri di tembok kota. Pemandangan ini membuat semua prajurit yang berdiri di tembok kota gemetar. Gansu tahu bahwa Li Jiuyang sedang menunggu tentara, tapi dia tidak punya cara untuk melawan. Sekarang setelah jutaan tentara dari negara umum yang saleh telah tiba, ada banyak prajurit rilem siantian, prajurit rilem pengendaliki, dan prajurit rilem energi sejati. Perang tidak bisa dihindari. Hajar mereka. Li Jiuyang berteriak dengan dingin. Membunuh. Raungan yang menggemparkan terdengar. Puluhan ribu tentara memimpin dan bergegas menuju kota kekaisaran. Ada beberapa prajurit rilem siantian di antara mereka. Jika mereka dibiarkan mendekati kota kekaisaran, tembok kota tidak akan mampu menghentikan serangan mereka. Jadi, saat musuh menyerang, para prajurit yang sudah bersiaga di kota kekaisaran pun ikut bergerak. Ada juga puluhan ribu tentara. Dari segi jumlah, mereka bahkan lebih banyak daripada prajurit negara umum yang saleh. Dalam sekejap, medan perang dipenuhi lapisan tipis kabut darah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan tentara dari kedua belah pihak tewas. Bau darah bahkan bisa tercium oleh orang-orang biasa di kota kekaisaran. Setelah belasan napas, pihak negara jenderal yang saleh telah berada di atas angin. Pasukan yang dikirim gansu menderita banyak korban jiwa. Sebagian besar dari mereka telah mati di tangan para pejuang alam siantian dari negara umum yang saleh. Di tembok kota, beberapa pemimpin sekte melihat ini dan mengambil inisiatif untuk melompat turun, bergegas menuju prajurit alam siantian dari negara umum yang saleh. Baru setelah itu mereka meringankan kerugiannya. Yang mulia, jika ini terus berlanjut, saya khawatir. Apakah Anda ingin pergi dulu? Pengawal pribadi gansu mengirimkan suaranya dengan ekspresi khawatir. Selama kota itu ada, orang-orangnya juga ada di sana. Gansu berkata dengan ringan. Ketika penjaga pribadi melihat ini, wajahnya menunjukkan sedikit tekat. Hari ini adalah hari di mana dia akan mati demi negeri naga langit. 2174 Di medan perang di bawah kota kekaisaran, selain kelompok tentara yang dikirim gansu, yang berdiri di sana dengan ekspresi tercengang di wajah mereka, hanya ada ratusan orang yang tiba-tiba muncul. Yang paling penting, hampir setiap orang dari ratusan orang ini memancarkan aura ahli siantian. Beberapa ratus ahli rilembawaan, dari mana asal orang-orang ini? Apakah itu negara umum yang saleh atau negara Tianlong? Semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Namun, negara Tianlong merasakan sedikit kegembiraan dalam keterkejutan mereka. Itu karena pihak lain telah membunuh tentara negara umum yang saleh. Bahkan sembilan ahli rilembawaan pun tidak luput dan mati di tempat. Ini berarti pihak lain adalah sekutu negara Tianlong. Beberapa ratus ahli alambawaan. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli alambawaan? Mungkinkah dinasti Tiansu menyadari sesuatu? Itu tidak masuk akal. Dinasti Tiansu tidak akan ikut campur dalam perang kerajaan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mengirim beberapa ratus ahli rilembawaan. Seharusnya tidak ada begitu banyak ahli alambawaan di dinasti Tiansu, bukan? Ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Aku khawatir akan terjadi pertempuran sengit hari ini. Aku penasaran berapa banyak alam siantian yang bisa ditangani oleh sang raja. Para jenderal dari negara jenderal yang saleh saling memandang dan melihat kekhawatiran di hati masing-masing. Mata, sembilan alam siantian yang baru saja mati bisa dibilang merupakan kekuatan tempur terkuat dari negara umum yang saleh. Mereka mungkin adalah marsekal yang sangat kuat di ketentaraan atau para pemimpin sekte teratas di negara umum yang saleh. Wajah mereka pucat saat mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Pada saat ini, negara umum yang saleh hanya memiliki beberapa ahli alambawaan yang tersisa. Dibandingkan dengan Tianlong Nation, mereka jauh lebih rendah. Mereka hanya bisa berharap Li Jiuyang, yang telah menerobos ke alam Grandmaster, akan mampu menekan kelompok orang ini. Raja, mereka, apakah kamu mengundang mereka? Di atas tembok kota, semua orang memandang Gansu dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Bahkan Gansu sendiri pun tercengang. Namun, ketika dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menganggup dengan tenang dan berkata, mereka memang penolong negeri Tianlong. Benar-benar. Semua orang sangat gembira. Namun, mereka masih penasaran di mana Gansu menemukan beberapa ratus ahli alambawaan. Di seluruh kerajaan Naga Langit, hanya ada 10 hingga 20 prajurit alam Xiantian, termasuk orang-orang yang mengasingkan diri. Ada lebih banyak jenderal ilahi di kerajaan Naga Langit. Namun, ada kurang dari 200 prajurit rilem Xiantian di tujuh kerajaan besar. Namun, setidaknya ada 300 prajurit rilem Xiantian di sini. Di puncak gunung di kejauhan, ketiga ahli master rilem saling memandang dengan kaget. Bahkan di kekaisaran Seinbul yang luas, sulit untuk menemukan lebih dari 300 ahli rilem bawaan. Selain itu, para ahli rilem bawaan ini tampak asing. Mereka tidak dapat mengenali satupun dari mereka. Dari mana datangnya orang-orang ini? Dari sini. Untungnya, tidak banyak seniman bela diri alam pasca langit tingkat 10. Jika Lijiu yang tidak bisa mengatasinya, kami akan mengambil tindakan. Iya. Di langit, mata Lijiu yang tertuju pada sekelompok orang yang tiba-tiba muncul, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Lebih dari 300 ahli rilem Xiantian berada di luar pengetahuannya. Dia tidak tahu di mana Gansu menemukan bala bantuan ini. Jika 300 orang ini bergandengan tangan, bahkan dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Itu dia. Di negeri jenderal yang saleh, Zhang Gao, yang sedang menunggang kudanya di depan, tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Zhang Gao, kamu mengenali mereka. Yang lain memandang Zhang Gao. Zhang Gao menganggup dengan ekspresi jelek. Salah satunya adalah putra Gansu, Qianlong. Tampaknya yang lain adalah seniman bela diri dari Istana Zhao. Saya tidak menyangka Istana Zhao memiliki lebih dari 300 seniman bela diri alam Xiantian. Ini luar biasa. Rumah Zhao. Rumah Zhao apa? Banyak orang belum pernah mendengar keberadaan kediaman Zhao. Hanya mereka yang mengetahui bagaimana Lijiuyin meninggal yang dapat menebak sesuatu dari kata-kata Zhang Gao. Mereka semua tersentak dan memandang Qianlong dan yang lainnya dengan tidak percaya. Rumah Zhao dengan ahli misterius. Bagaimana mungkin sebuah keluarga kecil di kota 100 pegunungan di Komando Sisui bisa memiliki ratusan seniman bela diri alam Xiantian. Ini sudah menjadi kekuatan yang bisa membangun suatu negara. Apa tujuan mereka? Telinga Lijiu yang bergerak-gerak. Dia akhirnya mengetahui asal muasal kelompok orang ini. Ayah, aku terlambat. Qianlong membubung ke langit dan mendarat di depan Gansu. Orang-orang di tembok kota akhirnya melihat penampilan Qianlong dan terkejut. Putra mahkota. Kakak laki-laki. Lama. Seorang wanita parubaya cantik dengan aura alam pengendaliki bergegas menuju Qianlong dengan tak percaya. Setelah memastikan bahwa orang ini benar-benar putranya, dia terkejut dan gembira. Bagaimana aura putra mahkota bisa begitu menakutkan? Bahkan ketika kami semakin dekat, kami merasa tertekan. Para seniman bela diri siantian rilem saling memandang dengan tidak percaya. Mereka ingat bahwa budidaya Qianlong baru berada di alam elemen sejati tingkat ke-10 belum lama ini. Apakah orang itu mengirim seniman bela diri siantian rilem ini untuk membantu? Gansu bertanya. Iya, ini perintah guru. Qianlong mengangguk. Gansu menoleh ke belakang dan tertawa. Ia menunjuk ke arah Lijiu yang dan berkata, Lijiu yang, rencanamu akan gagal hari ini. Bukan saja kau tidak bisa membunuhku, tapi aku juga akan menyerbu negeri jenderal ketuhananmu untuk membalaskan dendam orang tak bersalah yang telah meninggal. Hanya beberapa ratus seniman bela diri siantian rilem dan kamu begitu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir jutaan prajuritku hanya untuk pertunjukan? Lijiu yang mencibir lalu memberi perintah. Setelah menerima perintah tersebut, para masakal ragu-ragu sejenak sebelum mereka memimpin tentara mereka untuk menyerang Zhao Zuo dan yang lainnya. Melihat hal tersebut, Gansu segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka gerbang kota dan mengirimkan tentara yang telah menunggu perintah. Membunuh. Kedua belah pihak segera mulai berkelahi. Namun, karena negeri jenderal yang saleh hanya memiliki sedikit seniman bela diri alam siantian, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di sisi lain, semangat negeri naga langit sedang tinggi karena kedatangan keluarga Zhao. Lijiu yang berhenti menonton dan siap untuk berpartisipasi dalam pertempuran itu sendiri. Hanya dengan cara ini dia bisa memastikan bahwa tentara negeri jenderal yang saleh tidak akan dibantai oleh ratusan seniman bela diri alam siantian. Ayah, aku akan pergi dan membantu. Kianlong menatap tajam ke arah Lijiu yang dan berbicara kepada Gansu. Kemudian, dia naik ke udara dan terbang langsung menuju Lijiu yang. Adegan ini sekali lagi mengejutkan kedua belah pihak. Bahkan Gansu pun terkejut. Alam Grandmaster, kakak telah menjadi seniman bela diri Grandmaster Rilem. Saudara laki-laki Kianlong melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka bahkan mengucek mata, mengira mereka sedang melihat sesuatu. Bibir Gansu bergetar karena kegembiraan. Dalam benaknya, hal pertama yang muncul adalah wajah. Guru Besar. 2.175 6 Ahli Grandmaster Rilem Para pejuang dari negara Jenderal Ilahi dan negara Tianlong semuanya terkejut dengan pemandangan ini. Otak mereka sepertinya berhenti bekerja, dan mereka tidak bisa berpikir jernih. Meskipun ini adalah perang kerajaan, skalanya tidak terlalu besar. Sudah cukup mengejutkan bahwa Lijiu yang, seorang ahli Grandmaster Rilem, berpartisipasi dalam perang. Sekarang negara Naga Langit memiliki enam ahli alam Grandmaster, moral negara umum yang salah telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Kecepatan. Tiga ahli Rilem Grandmaster dari Kekaisaran Banteng Suci memandang Kianlong dan yang lainnya dengan tidak percaya. Setelah memastikan bahwa mereka berenam adalah Grandmaster yang bisa terbang di udara, mereka saling memandang dengan ngeri. Hanya tiga kerajaan besar yang memiliki ahli Grandmaster Rilem. Misalnya, Kerajaan Banteng Suci memiliki lebih dari selusin ahli alam Grandmaster. Mereka bertiga datang ke sini untuk menunjukkan rasa hormat kepada Lijiu yang. Enam ahli Grandmaster Rilem dari Tianlong Country tidak mereka kenal, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana asalnya? Kekuatan rumah Zhao sangat menakutkan. Saya khawatir rencana Divine General Nation akan gagal kali ini. Mata Zhang Gao menunjukkan sedikit ketakutan, dan pikiran untuk mundur muncul di hatinya. Dia bukanlah seorang pejuang Jenderal Kerajaan Dewa, tetapi dia tergoda oleh Lijiu Yin dengan keuntungan, jadi dia setuju untuk mendukung Jenderal Kerajaan Dewa, dan pada saat yang sama, membangun hubungan dengan Lijiu Yang. Tidak mungkin dia mati demi Jenderal Kerajaan Dewa. Bagaimana cara orang itu bisa begitu menakutkan? Long Er hanyalah seorang pejuang alam bawaan belum lama ini, dan dia menjadi Grandmaster dalam sekejap mata. Dan ada lima ahli Grandmaster Rilem lainnya. Mungkinkah hujan yang disebutkan Chi Fei itu benar adanya? Gansu terkejut, dan dia memandang Qianlong dan yang lainnya dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba teringat adegan yang pernah diceritakan Chi Fei padanya. Setelah hujan, semua orang bertransformasi dari alam energi sejati ke alam pengendaliki. Lalu, mungkinkah setelah dia pergi, hujan lagi turun, dan para pejuang alam pengendaliki menjadi alam bawaan. Mungkinkah setelah dia pergi, para pejuang alam pengendaliki menjadi alam bawaan, dan ahli alam bawaan menjadi alam Grandmaster? Memikirkan hal ini, Gansu hanya bisa gemetaran. Itu bukan gemetar ketakutan, tapi gemetar karena kegembiraan. Raja Bangsa Jenderal Ilahi, karena Anda di sini hari ini, jangan pergi. Qianlong tersenyum. Zhao Zuo dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sejak mereka mencapai alam Zongxi, ini adalah pertama kalinya mereka melawan ahli alam Zongxi tingkat pertama. Mereka bisa bertarung sepuasnya, karena tidak berani mengeluarkan jurus mematikan yang terlalu kuat. Ia selalu merasa kurang memuaskan. Enam Grandmaster. Aku tidak menyangka bangsa naga langit bisa secara diam-diam mengembangkan prajurit sekuat itu. Kali ini, aku menjadi katak di dalam sumur. Li Jiu yang terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan ringan. Mengganti topik, Zhang Xuan mencibir dengan dingin. Namun, kalian semua hanyalah ahli alam Zongxi Orde pertama sepertiku. Aku khawatir kalian semua tidak mungkin membunuhku hari ini. Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya ke arah tiga penguasa kerajaan sapi suci dan berkata dengan suara yang jelas, Senior, tolong bantu kami. Tiga senior. Li Jiu yang sudah menjadi ahli bidang Zongxi. Mereka yang bisa membuatnya memanggil senior mungkin. Setidaknya ahli ranah Zongxi Orde ketiga. Qianlong dan yang lainnya segera menunjukkan sedikit rasa takut di mata mereka. Detik berikutnya, tiga sosok menerobos udara, dan lusinan prajurit alam bawaan yang mereka bawa juga memasuki medan perang untuk membantu bangsa jenderal ilahi melawan murid-murid rumah Zhao. Tiga ahli master rilem lainnya. Ekspresi Gansu dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka sudah tahu bahwa ketiga orang ini mungkin adalah pembantu yang diundang Li Jiu yang. Ketika mereka mengetahui bahwa aura ketiga orang ini jauh lebih kuat daripada Li Jiu yang, Gansu, dan yang lainnya, ekspresi Gansu dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka memandang Li Jiu yang dengan niat membunuh yang kuat. Mereka tidak menyangka Li Jiu yang akan mengundang tiga grandmaster untuk perang desa belaka. Jika Kian Long dan yang lainnya tidak muncul hari ini, negara naga langit bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan, Li Jiu yang benar-benar ingin membunuh kita. Betapa kejam dan kejamnya. Prajurit alam bawaan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Senior, aku menemukan sesuatu yang tidak terduga kali ini. Terima kasih atas masalahnya. Li Jiu yang menangkupkan tinjunya. Mereka bertiga menganggup dengan acuh tak acuh. Kemudian, tatapan mereka tertuju pada Kian Long dan yang lainnya. Pemimpinnya tertawa dan berkata, menarik. Negara Kian Long sebenarnya memiliki enam grandmaster. Saya ingin tahu apakah dinasti Tian Su telah menyadari hal ini. Jika bukan karena negara jenderal yang saling menyerang Anda hari ini, Kian Long Anda negara akan terbunuh. Dia pasti sedang bersiap untuk mendirikan dinastinya sendiri, bukan? Kian Long dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Wajah mereka serius. Aura ketiga orang ini sangat menakutkan, terutama yang berbicara. Dia mungkin adalah seorang ahli di alam kekuatan tertinggi tahap keempat. Dia bisa menangani keenamnya sendirian. Mereka tidak menyangka Li Jiuyang memiliki tiga pendukung kuat. Pertarungan di bawah ini telah mencapai klimaksnya. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di atas mereka. Begitu mereka menangkap musuh, mereka akan membunuh, 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 membunuh. Dengan rumah Zhao sebagai pemimpinnya, pasukan Negara Naga Langit berubah menjadi pedang tajam dan menyerang ke depan. Jutaan prajurit bangsa jenderal yang saleh telah dikalahkan sepenuhnya. Lusinan prajurit Rilem bawaan bergabung dalam pertempuran. Namun, mereka tampaknya tidak memberikan banyak pengaruh di medan perang. Mereka masih dipaksa mundur oleh ratusan seniman bela diri Xiantian Rilem dari Zhao Mansion. Apakah kamu tidak akan mengatakan apapun? Itu berarti Anda mengakuinya. Hahaha, Kaisar Agung Kerajaan Kekosongan Surgawi tidak menyangka bahwa dua dari tujuh negara di bawah pemerintahannya akan tidak loyal. Jika kami mengetahui keberadaan Anda lebih awal, mungkin dinasti Banteng Suci akan memilih untuk bekerja sama dengan Anda daripada Li Jiuyang. Petik 2 Mendengar ini, ekspresi Li Jiuyang sedikit berubah. Jejak kemarahan melintas di hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia mempertahankan ekspresi hormat di wajahnya. Namun, dinasti Banteng Suci selalu dapat dipercaya. Karena kami memilih untuk bekerja sama dengan Li Jiuyang, kalian semua akan mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga menyerang bersama. Melihat ini, Li Jiuyang tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Sebaliknya, dia terbang ke bawah. Dia harus menghentikan seniman bela diri Rilem bawaan dari rumah Zhao untuk membunuh tentara negara umum yang saleh. Kalau tidak, bahkan jika mereka mengalahkan negara Naga Langit, negara umum yang saleh akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, mereka tidak akan mampu melawan kekaisaran kekosongan surgawi. Melihat ini, Qianlong dan yang lainnya dengan cepat menggunakan pedang lima harimau yang menghancurkan gerbang. Dalam waktu singkat, mereka berimbang dengan ketiganya. Skill pedang macam apa ini? Mereka bertiga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa mereka akan mampu mengalahkan mereka berenam dengan cepat, tapi mereka tidak menyangka mereka berenam memiliki keterampilan pedang yang begitu kuat. Melihat ini, mata Gansu dipenuhi kekhawatiran. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, Qianlong dan yang lainnya sudah dirugikan. Terlebih lagi, dengan partisipasi Li Jiuyang dalam pertempuran di bawah ini, keuntungan dari negara Naga Langit perlahan-lahan berubah menjadi kerugian. Ledakan. Qianlong dan yang lainnya mendarat dengan keras di tanah. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka bertiga berdiri di udara dan memandang mereka dengan mengejek. Pada saat yang sama, ratusan seniman bela diri alam bawaan dari rumah Zhao dipaksa mundur oleh Li Jiuyang dan puluhan seniman bela diri alam bawaan lainnya. Bangsa Naga Langit akan segera dihancurkan. Terima kasih, senior. Li Jiuyang terbang dan menangkupkan tangannya ke arah mereka bertiga. Jangan berterima kasih padaku dulu. Belum terlambat untuk mengucapkan terima kasih setelah kita membunuh enam orang ini. 2.176 Hem. Tiga Grandmaster Kerajaan Banteng Suci sedikit mengernyit. Tindakan Qianlong sepertinya mengirimkan pesan untuk meminta bala bantuan. Mungkinkah? Gansu sangat bugup hingga telapak tangannya berkeringat. Melihat tindakan Qianlong, matanya bersinar dan dia samar-samar menebak apa yang sedang terjadi. Apakah kita akan meminta bantuan Tuan Misterius itu? Ekspresi Li Jiuyang sedikit berubah. Jika itu terjadi sebelum hari ini, dia tidak akan menganggap serius Tuan Misterius itu. Tapi hari ini, dia melihat lebih dari 300 ahli rilembawaan dan 6 ahli Grandmaster. Jelas sekali bahwa Tuan Misterius adalah orang di balik semua ini. Senior, jangan beri mereka kesempatan. Bunuh mereka secara langsung. Kata Li Jiuyang. Jangan khawatir. Saya ingin melihat Grandmaster mana yang ada di belakang mereka. Cek, cek, saya tahu hampir semua Grandmaster dari tiga dinasti. Mungkin itu teman lama. Pemimpin itu berkata sambil tersenyum tipis. Dua lainnya juga sangat tenang. Menurut pendapat mereka, pendukung Kianlong paling banyak berada di tahap tiga atau tahap empat alam Grandmaster. Dengan ketiganya bekerja sama, mereka bahkan bisa menghadapi tahap lima alam Grandmaster. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mendengar itu, Li Jiuyang merasa sedikit tidak nyaman, namun dia tidak bisa mengubah keputusan mereka bertiga. Dia hanya bisa menatap dingin pada Kianlong dan yang lainnya. Para sersan dari kedua belah pihak saling berhadapan, saling memandang. Tanpa perintah Li Jiuyang, penduduk Kerajaan Umum Ilahi tidak berani bertindak gegabuh. Faktanya, mereka juga takut dengan prajurit alam bawaan dari rumah Sao. Tanpa bantuan Li Jiuyang, mereka bukanlah tandingan mereka. Aku beri waktu dua jam. Jika orang yang ingin kamu minta tidak datang, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu baru menunggunya di sini. Pemimpin Kerajaan Banteng Suci tiba-tiba berkata, Dua jam, saya khawatir itu tidak diperlukan. Suara tenang terdengar di udara di atas mereka. Kianlong dan yang lainnya mengangkat kepala dengan gembira. Ketika mereka melihat Ningki, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Namun, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak yakin apakah Ningki telah bergegas dari rumah Sao atau apakah dia telah mengikuti mereka sejak awal. Lagi pula, hanya kurang dari sepuluh tarikan napas sejak Kianlong menghancurkan batu giyok itu. Anda, tiga Grandmaster Kekaisaran Banteng Suci mengangkat kepala dan memandang Ningki. Mereka bingung karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ini ahli misterius yang melumpuhkan budidaya adik laki-lakiku dan menyebabkan umurnya habis? Li Jiu yang tiba-tiba menatap Ningki, matanya dipenuhi niat membunuh yang tak ada habisnya. Jika bukan karena dia tidak percaya diri, dia pasti sudah membalas dendam pada Li Jiu Yin. Segera, semua orang menyadari kedatangan Ningki. Jutaan pasang mata tertuju pada Ningki. Dia di sini. Mata Zhang Gao berkilat ketakutan. Zhang Gao, apakah ini ahli misterius dari rumah Zhao yang kamu sebutkan? Para seniman bela diri tingkat surga besar dan ahli panggung Grandmaster itu semuanya adalah bawahannya. Orang ini juga berada di alam Zhongxi, namun tingkat pengolahannya tampaknya tidak terlalu tinggi. Auranya sedikit lebih lemah dibandingkan tiga orang dari kerajaan Banteng Suci. Itu benar, dia adalah ahli misterius dari Istana Zhao. Mengenai apa budidayanya, saya tidak tahu. Singkatnya, dia pasti berada di alam master. Zhang Gao menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Mendengar ini, para ahli dari kerajaan umum ilahi memandang Ningki lagi dan kemudian menghela nafas lega. Aura Ningki paling mirip dengan Li Jiu Yang, jadi dia seharusnya berada di tahap satu alam Grandmaster. Enam ahli rilem Grandmaster tahap satu telah terluka parah. Tidak bisakah mereka menyelamatkan situasi saat ini? Itu dia, dialah yang membunuh ayah kita. Putra Li Jiu Yin juga mengikuti tentara kali ini karena mereka ingin melihat Li Jiu Yang membalaskan dendam ayah mereka dengan mata kepala sendiri. Sekarang setelah mereka melihat Ningki, mereka sangat marah. Jangan khawatir, hanya ada satu orang. Kami memiliki empat ahli Grandmaster rilem di pihak kami. Kami pasti dapat menekannya dengan mudah. Kita hanya perlu tetap membuka mata dan menyaksikan bagaimana raja dan yang lainnya membalaskan dendam ayah kita. Kata putra kedua Li Jiu Yin dengan penuh semangat. Mendengar ini, semua orang menganggup dan menatap Ningki dengan mata merah. Tuan, aku telah membuatmu malu. Qianlong menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata dengan malu. Wajah Zhao Zuo dan yang lainnya juga sedikit pucat. Hati mereka tidak enak. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung, namun enam di antaranya terluka parah oleh tiga orang di sisinya. Menguasai, apakah itu Tuan Kakak? Mendengar ini, adik-adik Qianlong memandang Ningki dengan cara yang berbeda. Mereka tahu apa budidaya kakak mereka sebelumnya. Sekarang dia telah menjadi seorang Grandmaster, pasti ada seorang Master Tiada Taraf yang membantunya. Untuk dapat membantu seseorang menerobos dari alam elemen sejati tingkat ke-10 ke alam Grandmaster hanya dalam beberapa bulan, kemampuan ilahi mengerikan macam apa yang dimiliki oleh guru yang Tiada Taranya. Memikirkan hal ini, mata mereka menjadi berapi-api. Karena orang ini datang sendiri, negara Tianlong kita akan diselamatkan hari ini. Gansu menghela nafas lega dan senyum tipis muncul di wajahnya. Perubahan suasana hati seperti itu membuat para penggarap alam bawaan di sekitarnya sedikit bingung. Raja, orang ini adalah. Saya tidak tahu siapa senior ini, tetapi Anda hanya perlu mengetahui satu hal. Karena senior ini ada di sini, pertempuran hari ini telah berakhir. Gansu berkata sambil tersenyum. Meskipun suaranya tidak nyaring, orang-orang dari negeri jenderal ilahi mendengarnya dengan jelas, terutama tiga penggarap alam Grandmaster dari dinasti Banteng Suci. Mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Salah satunya adalah Grandmaster tahap ke-4, dan dua lainnya adalah Grandmaster tahap ke-3. Mereka telah mengalami banyak pertempuran, besar dan kecil. Kalian tidak berpengalaman, jadi tidak masalah jika kalian kalah kali ini. Kalian hanya perlu melakukannya belajarlah dari kesalahanmu lain kali. Jika kamu kalah dari orang seperti ini lagi, kamu bisa mengasingkan diri selama 100 tahun. Ningki tersenyum pada Qianlong dan yang lainnya. Sombong sekali. Ketika tiga orang dari dinasti Banteng Suci mendengar nada bicara Ningki, sepertinya dia tidak menatap mereka sama sekali. Jejak kemarahan muncul di mata mereka. Yang mulia, siapa anda? Tahukah anda bahwa serangan negeri jenderal ilahi terhadap negeri Tianlong hari ini adalah perintah dari leluhur dinasti Banteng Suci kita? Jika anda menyerang tanpa izin, apakah anda tidak takut leluhur kami akan datang sendiri untuk menekan anda? Kata kultifator Grandmaster Rilem terkemuka dengan acuh tak acuh. Kamu diam. Ningki tersenyum tipis. Kultifator Grandmaster Rilem tersedak, dan kemarahan di matanya semakin membara. 2.177 Semuanya, termasuk tiga Grandmaster dari dinasti Banteng Suci, Li Jiuyang, Qianlong, para prajurit dari Istana Zhao, Gansu, dan jutaan tentara di lapangan, tidak satupun dari mereka dapat pulih dari keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi. Para prajurit kerajaan umum yang sales sudah basah kuyuk. Mereka berbalik dengan linglung dan melihat kurang dari seratus meter dari mereka, ada sebuah kawah besar. Bentuk kawahnya sangat mirip dengan bentuk telapak tangan, namun tidak ada yang tahu persis seberapa besarnya. Dia bisa menghitungnya saat ini. Mereka ketakutan, jika telapak tangan itu mendarat di kepala mereka, mungkin semuanya akan berubah menjadi abu oleh telapak tangan itu. Teknik macam apa ini? Mungkinkah ahli tak tertandingi di puncak alam Grandmaster memiliki kemampuan seperti itu? Benar-benar mustahil. Telapak tangan Ningki telah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada teknik telapak tangan yang begitu menakutkan di dunia ini? Li Jiuyang memandang Ningki dengan tidak percaya, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dia telah menjadi penguasa Kerajaan Jenderal Ilahi selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah merasa takut seperti sekarang, bahkan ketika dia melihat leluhur dinasti Banteng Suci. Pada saat ini, di matanya, Ningki sama menakutkannya dengan hantu. Besar, besar, kakak. Dua Grandmaster lainnya dari Kerajaan Banteng Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemimpin mereka. Mereka mulai tergagap juga, jelas sekali mereka sangat terkejut. Ini adalah, kemampuan untuk menjungkir balikan gunung dan menjungkir balikan lautan. Grandmaster terkemuka memandang Ningki dengan wajah pucat pasi. Dia tiba-tiba teringat sebuah legenda. Sebelum hari ini, dia menganggap legenda ini sebagai lelucon. Karena dalam legenda tersebut tercatat ratusan ribu tahun yang lalu, sebelum Kerajaan Banteng Suci, Kerajaan Tiansu dan Kerajaan Zijun ada di dunia ini. Itu karena pernah ada seorang Grandmaster seni bela diri yang sangat menakutkan. Grandmaster itu bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan satu serangan pedang. Dia selalu berpikir bahwa ini hanya pernyataan berlebihan dari orang-orang kuno. Tapi sekarang, dia secara pribadi telah melihat sosok legendaris itu. Efek dari telapak tangan ini tidak jauh berbeda dengan pedang yang mampu membelah gunung dan sungai. Adapun mana yang lebih kuat, dia benar-benar tidak tahu. Jadi, sangat kuat. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Master Beixuan? Qianlong dan yang lainnya menatap Ningki, tercengang. Mereka awalnya menduga bahwa kultifasi Ningki mungkin telah melampaui lingkup Master Realm dan telah mencapai tingkat yang sulit untuk mereka capai. Namun apa yang mereka lihat hari ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka benar-benar seperti katak di dasar sumur. Kekuatan Ningki telah jauh melampaui jangkauan Master Realm. Mereka takut bahwa ini bukanlah level yang bisa dicapai manusia. Kekal, Senior Beixuan pasti abadi. Yang abadi telah turun ke dunia fana, surga telah memberkati rumah Zhao kita. Zhao Zuo menoleh ke belakang dan tertawa. Kemudian, di depan semua orang, dia berlutut dan bersujud kepada Ningki. Ding Feng, Zhao Ruo, Xiaoli, dan para penggarap rumah Zhao lainnya mengikuti petunjuk Zhao Zuo dan bersujud kepada Ningki. Terlepas dari rasa hormat mereka terhadap Ningki, tidak ada hal lain di mata mereka. Apa? Apakah ini abadi? Ya, hanya makhluk surgawi yang bisa memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Cepat berikan penghormatanmu kepada yang abadi. Para sersantian long sadar dan mengikuti orang-orang di rumah Zhao untuk bersujud kepada Ningki. Satu, Seratus, Seribu, Sepuluhribu. Dalam beberapa detik, ratusan ribu sersantian long berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki. Di antara para sersantian ini, beberapa bahkan lebih sale daripada orang-orang di rumah Zhao. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri seolah-olah sedang berdoa kepada Ningki. Suasana ini menginfeksi semua orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, para sersantian di tembok kota juga berlutut satu per satu. Bahkan Master Rilem Pengontrol Qi dan beberapa Master Rilem Bawaan Berlutut. Prajurit alam bawaan yang tidak berlutut masih berpegang pada keyakinan mereka. Namun keyakinan ini menjadi sangat rapuh hingga Gansu pun berlutut di tembok kota dan bersujud kepada Ningki. Ketika Ningki bersujud kepada Ningki, keyakinan mereka akhirnya hancur dan mereka semua berlutut di tanah. Tidak hanya sersantian long, tetapi banyak sersantian kerajaan umum yang saleh juga menjatuhkan senjata mereka dan bersujud kepada Ningki dengan ketakutan di wajah mereka. Telapak tangan Ningki tidak jatuh ke kepala mereka, yang membuat mereka merasa bersyukur sekaligus takut. Setelah satu, diikuti yang lain. Lebih dari 30 persen dari jutaan sersantian kerajaan jenderal yang saleh berlutut di tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bangun! Seorang jenderal memandang pengawal pribadinya dengan marah. Kecuali dirinya sendiri, semua orang di sekitarnya berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki. Tidak peduli bagaimana sang jenderal meninju dan menendang mereka, bahkan pengawal pribadi terdekatnya pun menolak untuk bangun saat ini. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Dengan kilatan pedang di tangannya, sang jenderal menebas leher salah satu pengawal pribadinya. Pengawal itu sepertinya merasakan hal ini ketika ekspresi putus asam muncul di wajahnya. Namun, tidak ada penyesalan di hatinya. Dahulu kala, ayahnya memberitahunya bahwa ada dewa di dunia ini. Namun, dewa jarang turun ke dunia fana. Setelah ibunya meninggal, dia juga dibawa pergi oleh seorang imortal. Di masa depan, jika dia benar-benar bertemu dengan seorang imortal, dia tidak boleh bersikap kasar. Inilah yang diajarkan ayahnya secara pribadi. Dia tidak berani melupakannya. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa melupakannya. Karena dia masih ingin melihat ibunya yang telah susah payah membesarkannya. Dentang! Terdengar suara yang tajam. Pedang di tangan sang jenderal tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Dia melihat pedang panjang di tangannya dengan tidak percaya, dan kemudian melihat perisai cahaya kemasan di tubuh pengawal itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa orang-orang yang berlutut di tanah dan menyembah Ningki semuanya memiliki bekas pingsan di tubuh mereka. Cahaya kemasan redup, Ningki dapat menerima dupa dari orang-orang percaya ini, jadi tentu saja, dia juga dapat memberikan kembali kepada orang-orang percaya ini. Cahaya kemasan ini dipadatkan dari kekuatan dupa yang diberikan Ningki kemasa lalu. Belum lagi sang jenderal hanya berada di alam pengontrol kitingkat ke-10, bahkan jika itu adalah alam bawaan, alam master, atau bahkan pertempuran alkimia yang jauh melampaui alam ini. Bahkan mereka yang berada di alam bawaan tidak dapat memikirkan untuk menghancurkan cahaya emas pelindung ini. Kekal, itu benar-benar abadi. Wajah pengawal itu berlinang air mata saat dia sekali lagi menyembah Ningki dengan taat. Kali ini, ratusan ribu tentara kerajaan umum ilahi berlutut lagi. Para prajurit yang masih berdiri saling memandang lalu berlutut bersama. Bangun, jangan berlutut lagi. Pewaris Li Jiuyin meraung ke segala arah. Ketika mereka menyadari bahwa bahkan para penjaga di kediaman mereka menyembah Ningki, jejak keputusasaan muncul di hati mereka. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka, seolah-olah mereka sedang melihat. Setan 2178 Semua orang menatap kosong ke punggung Li Jiuyang. Tidak ada yang mengira dia akan melarikan diri dengan tegas. Ketiga Grandmaster Kerajaan Banteng Suci sangat membenci Li Jiuyang. Jika bukan karena Li Jiuyang, mereka tidak akan berada dalam dilema seperti itu. Raja Bangsa Jenderal Ilahi telah melarikan diri. Bangsa Naga Ilahi kita telah menang. Orang-orang Tianlong sangat gembira. Mereka memandang Ningki dengan lebih hormat dan terima kasih. Jika bukan karena Ningki, mereka pasti sudah mati. Negara mereka akan hancur. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangannya. Li Jiuyang, yang telah melarikan diri beberapa mil jauhnya, ditangkap oleh tangan raksasa yang terbuat dari Kisurgawi. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Ningki tersenyum ringan. Ini. Li Jiuyang merontak ketakutan, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan raksasa di tubuhnya. Hati Li Jiuyang semakin ketakutan, dan lapisan tipis keringat dingin muncul di dahinya, mengalir dari pipinya hingga ke lehernya. Hai. Semua orang tersentak. Mata mereka tertuju pada tangan raksasa yang terbuat dari Kisurgawi, dan sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Terutama ketiga Grandmaster Kekaisaran Seinbull. Kesombongan asli mereka benar-benar hancur oleh dua gerakan Ningki. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ketakutan. Artinya, bahkan leluhur tua tidak bisa menolaknya. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan inti sejati sedemikian rupa? Siapa dia? Kaka, kaka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, mari kita amati situasinya dulu. Untungnya, kita tidak membunuh ke enam Grandmaster. Harus ada ruang untuk negosiasi. Kultifator Master Rilem terkemuka memaksa dirinya untuk tenang dan mengirimkan pesan telepati untuk menghibur mereka. Dia melihat bahwa telapak tangan Ningki tidak melukai satupun prajurit kerajaan umum abadi, jadi dia berpikir bahwa Ningki adalah orang yang penyanyang dan tidak akan membunuh mereka. Senior, senior, jangan bunuh aku. Aku ceroboh hari ini. Aku bersedia membubarkan negara Jenderal Ilahi sebagai permintaan maaf. Melihat dia tidak bisa melepaskan diri, Li Jiu yang segera memohon belas kasihan Ningki. Tuan, Li Jiu yang membunuh banyak warga sipil negara Naga Ilahi kali ini. Banyak kota besar dibantai olehnya. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa menenangkan rakyat. Qianlong dengan cepat berkata, Li Jiu yang harus mati. Dia takut Ningki akan melepaskannya karena Li Jiu yang memohon belas kasihan. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh Immortal Ki tiba-tiba terjepit. Li Jiu yang hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan putus asa sebelum dia dihancurkan menjadi daging cincang. Pada titik ini, sisa Marsal dan Jenderal Kerajaan Umum Ilahi yang tidak mau menyerah semuanya melemparkan senjata mereka dan berlutut di tanah. Sekarang setelah Sang Raja meninggal, bangsa Jenderal yang salah kemungkinan besar akan dianeksasi oleh bangsa Naga Langit di masa depan. Mereka tidak punya alasan untuk bertahan lebih lama lagi. Adapun orang-orang dari Istana Kerajaan, setelah melihat kematian Li Jiu yang, mereka menjadi sangat putus asa. Beberapa orang berlutut, sementara yang lain dengan keras kepala berdiri di tempatnya. Kalian bertiga berasal dari Kerajaan Banteng Suci. Ningki memandang ketiga Grandmaster. Es Senior, kami bertiga memang berasal dari Kerajaan Banteng Suci. Apa yang terjadi hari ini sebenarnya hanya kesalahpahaman. Mereka bertiga dengan cepat menjawab. Salah paham. Saya tidak peduli kesalahpahaman macam apa itu. Bawa kembali pesan. Mulai hari ini dan seterusnya, negara Naga Ilahi akan secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Kerajaan Banteng Suci. Entah kalian semua mati, atau kalian semua bergabung dengan negara Naga Ilahi. Sesederhana itu. Apakah kamu mengerti? Ningki berkata sambil tersenyum. Apa? Mereka bertiga memandang Ningki dengan kaget. Jejak ketakutan muncul di mata mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka menemukan bahwa mata Ningki jauh lebih dingin dari sebelumnya. Mereka bertiga menggigil dan buru-buru mengangguk. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan pergi bersama lusinan prajurit Rilembawaan. Mereka meninggalkan tempat ini. Kian Long, kamu bisa membereskan kekacauan ini sendiri, kan? Anda tidak membutuhkan saya untuk melakukan apapun. Ningki memandang Kian Long dengan senyum tipis. Kian Long buru-buru mengangguk. Melihat ini, Ningki tersenyum. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang di tempat. Adegan ini menyebabkan para prajurit yang memujanya sangat terkejut, dan mereka bahkan lebih yakin akan identitas Ningki sebagai makhluk abadi. Segera, dengan kerjasama Kian Long, Istana Zhao, dan bantuan Gansu, para prajurit kerajaan umum yang saleh di depan kota Kekaisaran diorganisasi kembali dalam waktu kurang dari setengah hari. Terlepas dari beberapa prajurit Rilembawaan dan prajurit Rilem yang mengendalikan Ki, prajurit lainnya didistribusikan ke pasukan negara Naga Ilahi. Pada akhirnya, perang yang cukup untuk menghancurkan negara Naga Ilahi membuat kekuatan nasional bangsa Naga Ilahi meroket. Saudara laki-laki dan perempuan Kian Long, serta pamannya, memandangnya dengan tatapan aneh dan bersemangat. Mereka tidak berani melangkah maju dan berbicara sampai mereka menyadari bahwa Kian Long tidak menjauhkan diri dari mereka meskipun dia telah mencapai alam Grandmaster. Baru saat itulah mereka bergegas ke sisi Kian Long dan dengan penuh semangat mengobrol dengannya. Bicaralah pelan-pelan. Kaka kedua, kamu duluan. Kian Long tersenyum dan berkata. Kaka kedua Kian Long begitu gembira hingga wajahnya memerah. Kaka, apakah senior itu benar-benar gurumu? Apakah dia seorang abadi? Adegan itu hening. Semua mata tertuju pada Kian Long, seolah ingin mengetahui jawaban pertanyaan ini darinya. Wajah Kian Long menjadi serius. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan kepala terangkat tinggi, metode guru adalah dewa. Jika dia bukan seorang imortal, dia bisa menjadi apa lagi? Seperti yang diharapkan. Semua orang merasa seolah-olah hati mereka dipukul oleh palu yang berat. Tubuh mereka bergoyang. Akhirnya, adik-adik Kian Long menjadi semakin bersemangat. Mereka semua menginginkan bantuan Kian Long. Mereka juga ingin menjadi muridnya. Jangan pernah berpikir untuk menjadi muridnya. Senior Beisuan telah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima murid lagi. Bahkan kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Ding Feng berjalan mendekati Kian Long dan mengerutkan bibirnya. Semua orang mengenali Ding Feng dan tahu bahwa dia juga berada di alam Grandmaster. Ekspresi mereka menjadi lebih hormat, tapi kata-kata Ding Feng membuat mereka merasa tidak nyaman. Ding Feng benar. Guru telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menerima murid lagi. Namun, jika Anda bersedia, saya dapat meminta Ding Feng untuk menerima Anda sebagai muridnya. Kian Long tersenyum. Ding Feng tercengang. Adik-adik Kian Long juga tercengang. Mereka hanya bereaksi ketika Gansu mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkan mereka. Mereka dengan tegas berlutut di tanah dan menerima Kian Long sebagai tuan mereka. Meskipun mereka agak kecewa karena mereka tidak bisa menjadi murid seorang imortal, itu masih merupakan kesempatan langka untuk menjadi murid dari keberadaan Grandmaster Realm. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Putra Mahkota Kian, kamu. Ding Feng tersenyum pahit. Sejak Kian Long berbicara, dia tidak punya alasan untuk menolak. Saya harus merepotkan saudara Ding Feng untuk menjaga adik-adik saya mulai sekarang. 2.179 Dinasti Banteng Suci Sebagai salah satu dari tiga dinasti besar, pengaruh dinasti Banteng Suci hampir tersebar di mana-mana. Bahkan dinasti Tian Su dan dinasti Zijun memiliki jejak dinasti Banteng Suci. Misalnya, Li Jiuyang diam-diam dilatih oleh dinasti Banteng Suci. Kalau tidak, dengan bakat Li Jiuyang, mustahil baginya untuk menerobos ke alam Grandmaster. Dinasti Banteng Suci melakukan banyak hal yang membuat situasi menjadi kacau. Hanya dengan begitu mereka dapat menemukan kesempatan untuk menekan dinasti Tian Su dan dinasti Zijun. Sebagai sebuah dinasti, selain Kaisar Banteng Suci, ada lebih dari 20 Grandmaster di dinasti tersebut. Kekuatan Grandmaster ini bervariasi. Yang terkuat berada di peringkat ke-8 dari alam Grandmaster. Yang terlemah, seperti Li Jiuyang, baru saja menerobos ke alam Grandmaster belum lama ini. 7 atau 8 di antaranya adalah pemimpin sekte dari dunia luar. Sisanya dipersiapkan oleh dinasti Banteng Suci dan memegang posisi penting. Mereka adalah bangsawan dengan kekuatan besar atau bawahan terpercaya yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Agung Banteng Suci. Tiga bersaudara dari keluarga Jin. Mengapa mereka terburu-buru? Di dalam istana kekaisaran, seorang pria setinggi sembilan kaki yang sangat kokoh berdiri di halaman. Dia secara pribadi menyaksikan tiga sosok terbang melintasi langit, sepertinya menuju ke lokasi Kaisar Agung Sapi Suci. Meskipun kakak laki-laki tertua dari keluarga Jin hanya berada di peringkat ke-4 alam Grandmaster, sulit baginya untuk bertemu lawan yang layak. Apa yang bisa membuat mereka menunjukkan sedikit rasa takut? Menarik, mata pria kuat itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Saat berikutnya, dia menyuruh beberapa prajurit pengendali Kirilem membawa pakaian perang. Pakaian perang ini sangat berat. Keempat prajurit pengendali Kirilem terengah-engah saat mereka membawanya, tetapi orang kuat itu dengan mudah memakainya. Auranya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Kemudian, dia menerobos udara dan menuju keluarga Jin. Ketiga bersaudara itu mengejarnya. Tiga bersaudara dari keluarga Jin, kenapa kamu terbang begitu cepat? Ketiganya baru saja kembali dari Tianlong ke dinasti Banteng Suci. Mereka hendak melaporkan apa yang telah mereka lihat dan dengar kepada Kaisar Banteng Suci ketika mereka mendengar suara dingin di belakang mereka. Tidak peduli apapun, mereka bertiga adalah penguasa alam master. Seseorang yang bisa membuat ekspresinya berubah drastis pastinya tidak mudah untuk dihadapi. Anak tertua dari keluarga Jin berbalik dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia memaksakan sebuah senyuman, menangkupkan satu tangan ke tangan yang lain di depan dadanya dan berkata, jadi itu adalah Duque Dingseng. Duque Dingseng tersenyum pada ketiganya dan berkata, kamu masih belum memberitahuku mengapa kamu begitu terburu-buru. Apakah kamu diintimidasi di luar? Katakan padaku, dan aku akan membantumu. Mata kakak tertua keluarga Jin sedikit bergerak. Duque Dingseng sangat agresif, baik dalam hal konflik eksternal maupun internal. Mereka bertiga sudah diberi pelajaran berkali-kali olehnya. Ketika mereka masih menjadi pejuang alam siantian, mereka telah kalah dari Duque Dingseng beberapa ratus kali. Bahkan setelah mencapai Master Rilem, dia masih tidak bisa melarikan diri dari Dingseng. Jika mereka tidak tahu bahwa Duque Dingseng hanya ingin mencari seseorang untuk dilawan, mereka bertiga pasti sudah lama memikirkan cara untuk menyingkirkan orang ini. Jika aku membiarkan dia pergi ke negara Naga Langit, aku tidak bisa melakukan itu. Duque Cauldron Seng suka bertarung, tapi dia tidak memiliki dendam mendalam terhadapku. Lupakan saja. Anak tertua dari keluarga Jin ingin membunuhnya dengan pisau pinjaman, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa itu tidak pantas. Apa? Mengapa kamu tidak berani berbicara? Jangan khawatir, karena kamu sudah sering menjadi samsaku, aku akan membalas dendam untukmu. Jangan pergi mencari kakakku. Dia sedang meneliti garis keturunan sapi suci dan tidak terlalu bebas. Adipati Dingseng tersenyum. Sejujurnya, Adipati Dingseng, kami bertiga diperintahkan oleh Kaisar Agung untuk pergi ke negara Naga Langit untuk membantu Li Jiu Yang, tapi kami menemui sesuatu yang luar biasa. Anak tertua dari keluarga Jin ragu-ragu sejenak dan berkata, sesuatu yang sulit dipercaya. Mata duke Dingseng dipenuhi rasa ingin tahu, dan dia dengan cepat berkata, apa yang menyenangkan? Apakah kita bertemu monster tua yang tersembunyi? Apakah dia kuat? Monster tua, mungkin. Mengenai kuat atau tidaknya dia, kami bertiga tidak berani berspekulasi. Anak tertua dari keluarga Jin tersenyum pahit. Dalam benaknya, telapak tangan Ningki muncul, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Sayangnya, cara seperti ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata kuat, tapi menakutkan. Kamu tidak berani berspekulasi. Jangan biarkan kami terus menebak-nebak. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menghajarmu. Mari kita lihat apakah anda akan mengatakannya atau tidak. Dukai Dingseng berkata dengan penuh semangat, matanya penuh semangat juang. Keberadaan itu, satu telapak tangan saja sudah cukup untuk menghancurkan laut. Kata anak tertua dari keluarga Jin dengan penuh kekaguman. Hancurkan laut, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu di dunia ini? Jika anda ingin menghancurkan gunung kecil, saya mungkin bisa melakukannya. Tapi, mungkin diperlukan lebih dari seribu serangan telapak tangan. Dukai Dingseng terkejut, ada sedikit kecurigaan di matanya. Dukai Dingseng, percaya atau tidak, itu terserah padamu. Masalah ini sangat penting, berkaitan erat dengan keselamatan dinasti Banteng Suci. Kita perlu bertemu dengan Kaisar Banteng Suci dan secara pribadi menyampaikan berita ini kepadanya. Anak tertua dari keluarga Jin tidak ingin membuang waktu lagi dengan Dukai Dingseng. Bagaimanapun, mereka bertiga telah melihat metode menakutkan pihak lain dengan mata kepala mereka sendiri. Memikirkan kata-kata pihak lain, anak tertua dari keluarga Jin gemetar. Kemungkinan besar dinasti Banteng Suci akan segera menghilang dari dunia ini. Hai, tunggu aku. Melihat mereka bertiga mengabaikannya, Dukai Dingseng segera mengejar mereka. Segera, mereka berempat mendarat di pintu masuk sebuah istana yang sangat mewah. Berdiri di kedua sisi pintu masuk adalah dua seniman bela diri Siantian Rilem dengan aura yang kuat. Budidaya mereka berada di atas Orde Ke-6 Alam Siantian. Di dunia luar, para ahli seperti mereka dapat dengan mudah mendirikan sekte mereka sendiri dan menjalani kehidupan sebagai pemimpin sekte. Tapi disapi suci. Namun di istana dinasti Banteng Suci, mereka hanya bisa menjaga pintu bagi Kaisar Banteng Suci. Adipati Dingseng, apakah kalian berempat di sini untuk bertemu Kaisar? Melihat mereka berempat mendekat, kedua prajurit Rilem Siantian tidak ragu-ragu dan buru-buru melangkah maju. Cepat, beritahu kakakku. Aku khawatir ketiga jin bersaudara telah dipukuli tanpa alasan. Dukai Dingseng dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Mendengar ini, ekspresi ketiga jin bersaudara berubah menjadi jelek. Namun karena identitas pihak lain, mereka memilih untuk menanggungnya. Tiba-tiba, mereka merasakan antisipasi yang tak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Mereka menantikan untuk melihat ekspresi persekutuan Kuali Seng ketika pasukan negeri Naga Langit memasuki wilayah dinasti Banteng Suci. Ya, Adipati Dingseng. Kedua prajurit Rilem Siantian mengangguk. Kemudian, salah satu dari mereka berbalik dan memasuki aula utama. Setelah sekitar 10 menit, ketika duke Dingseng mulai tidak sabar, dia akhirnya muncul. Kaisar telah meminta kalian berempat untuk masuk. Ayo, 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 kakak laki-laki tertua keluarga jin. Aku ingin melihat apakah kamu masih sama di depan kakak laki-lakiku. Apa yang menghancurkan laut? Aku menyarankan kamu untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Kemarahan kakakku seimbang lebih buruk dariku. Jika dia marah, kamu akan kehilangan nyawamu. 2.180 Ola Banteng Suci sangat mewah. Tingginya lebih dari 30 meter. Bangunan setinggi ini sudah dianggap yang tertinggi di Istana Kekaisaran. Tidak ada gedung lain yang lebih tinggi dari gedung ini. Bagian atap. Pilar, dan mural semuanya diukir dengan indah. Di tengah ola duduk sesosok tubuh yang tingginya setidaknya 15 meter. Bahkan ketika Adipati Dingseng berjalan di depannya, dia tampak sangat kecil. Tiga saudara laki-laki dari keluarga jin masuk bersama Duke Seng Ding. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka segera berlutut dengan hormat. Meskipun mereka adalah eksistensi di alam master, orang di depan mereka adalah penguasa kerajaan Banteng Suci, sebuah eksistensi di alam master tingkat ke-9. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari penyelesaian master realm. Di dunia ini, hanya ada tiga orang yang telah mencapai alam grand master tingkat ke-9. Dua lainnya adalah penguasa dinasti Susurgawi dan penguasa dinasti Zijun. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar Banteng Suci memandang Adipati Dingseng dan bertanya. Kakak, ketiga bersaudara klan jin punya berita, penting, untuk dilaporkan. Aku di sini untuk menonton pertunjukannya. Kata Adipati Dingseng sambil tersenyum. Berita apa? Kaisar Banteng Suci memandangi ketiga bersaudara klan jin. Kaisar Agung, misi yang Anda berikan kepada kami kali ini, kami gagal. Ketiga bersaudara klan jin saling memandang. Akhirnya mereka tampak malu dan menangkupkan tinju. Gagal, mungkinkah dinasti Susurgawi mengetahui hal ini dan memiliki cara untuk menghadapinya? Kaisar Banteng Suci mengerutkan kening. Ya, seseorang yang tidak bisa kita tangani telah muncul. Kakak laki-laki tertua klan jin ragu-ragu sejenak, lalu menceritakan kepada Kaisar Banteng Suci semua yang dia lihat dan dengar. Dari penampilan Ningki hingga metode yang digunakan Ningki hari itu, dia menceritakan semuanya tanpa melewatkan satu detail pun. Ekspresi Kaisar Banteng Suci menjadi lebih serius. Setelah kakak tertua klan jin selesai berbicara, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke depan. Tubuh besarnya muncul di depan ketiga bersaudara klan jin. Seketika, mereka bertiga merasakan tekanan yang sangat besar dan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Apakah ada satu kebohongan pun dalam perkataanmu? Kaisar Banteng Suci bertanya dengan ekspresi serius. Yang mulia, semua yang kami katakan adalah kebenaran mutlak, dan tidak ada satupun kebohongan. Jika ada, biarkan kami bertiga tercabik-cabik dan mati tanpa mayat utuh. Ketiga bersaudara klan jin dengan cepat menepuk dada mereka dan mengumpat. Seorang ahli yang telah melampaui alam master. Sejak bencana itu terjadi, bagaimana mungkin masih ada ahli seperti itu di dunia ini? Kaisar Banteng Suci menundukkan kepalanya dan bergumam. Ketika Dukai Dingseng mendengar ini, dia tertegun dan berkata, Kaka, apakah kamu benar-benar percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat menerobos alam grandmaster? Apakah menurut Anda alam kekuatan tertinggi adalah batas bagi kita para seniman bela diri? Betapa bodoh dan kurang informasinya. Kata Kaisar Agung Banteng Suci dengan dingin. Dukai Dingseng memandang Kaisar Banteng Suci dengan takjub. Kaka, apakah maksudmu seseorang benar-benar dapat menerobos ke alam grandmaster? Apa bidang selanjutnya yang abadi? Alam grandmaster dapat menembus udara dan melakukan perjalanan yang sudah sangat mirip dengan makhluk abadi yang legendaris. Dukai Dingseng tidak bisa membayangkan alam apa setelah alam grandmaster. Kaisar Agung, ada satu hal lagi yang ingin kami bertiga sampaikan kepadamu. Dia berkata bahwa Kerajaan Naga Langit akan berperang dengan dinasti Banteng Suci kami. Pada saat itu, kami akan dimusnahkan, atau kami akan bergabung dengan Kerajaan Naga Langit. Kaka tertua dari keluarga Jin mengumpulkan keberaniannya dan berkata, setelah mengatakan ini, jantungnya berdebar sangat kencang. Dia takut Kaisar Agung Banteng Suci akan menekan mereka bertiga dengan marah. Namun, reaksi Kaisar Agung Banteng Suci berbeda dari apa yang mereka duga. Bahkan ketika dia mendengar berita itu, wajahnya tanpa ekspresi. Di sisi lain, mata Dukai Dingseng memerah. Dia meraung dengan keras, apakah orang ini benar-benar sombong? Saya ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki metode seperti itu. Kalian bertiga, memimpin. Ini. Kaka kedua, jangan menimbulkan masalah. Kaisar Agung Banteng Suci mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Kemudian, dia merenung sejenak dan berkata dengan ringan, ikuti saya. Kaka, kita akan pergi kemana? Adipati Dingseng terkejut. Kaisar Agung Banteng Suci mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Melihat hal tersebut, mereka berempat hanya bisa mengikuti. Mereka gugup dan penasaran, tidak tahu kemana Kaisar Agung Banteng Suci akan membawa mereka. Tanah Terlarang Banteng Suci Kaisar Agung Banteng Suci ingin membawa kita ke tanah terlarang. Mereka berempat, termasuk Dukai Dingseng, semuanya terkejut dan tidak percaya. Tanah Terlarang Banteng Suci hanya bisa dimasuki oleh Kaisar Agung Banteng Suci. Bahkan Dukai Dingseng tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ketika dia masih muda, Dukai Dingseng ingin menyelinap ke tanah terlarang untuk melihatnya. Pada akhirnya, dia ditemukan oleh Kaisar Agung Banteng Suci sebelumnya dan hampir dipukuli sampai mati. Jika bukan karena Kaisar Agung Banteng Suci saat ini, dia akan bersedia menanggung setengah dari hukuman untuk Adipati Dingseng. Mungkin Dukai Dingseng sudah tidak ada lagi. Kaka, apakah kamu benar-benar akan membawa kami ke tanah suci? Mata Dukai Dingseng menunjukkan sedikit rasa takut. Dia masih memiliki ketakutan ketika memikirkan masa lalu. Apakah kamu tidak takut pada apapun? Tanah terlarang saja sudah cukup membuatmu takut. Ikut denganku. Sekarang aku adalah Kaisar Agung Banteng Suci. Tidak ada yang bisa menghukumu. Kaisar Agung Banteng Suci berkata dengan ringan. Ketika Dukai Dingseng mendengar ini, dia mengutup dalam hatinya. Takut pada ibunya. Ayo masuk. Bagaimanapun, dia sudah lama penasaran dengan segala sesuatu di dalam tanah terlarang. Hari ini, dia akan mengambil kesempatan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ketiga jin bersaudara dengan gugup mengikuti di belakang Dukai Dingseng dan mengikuti Kaisar Agung Banteng Suci ke area terlarang. Tempat ini dipenuhi kabut tebal. Bahkan dengan kultivasi mereka, mereka hanya bisa melihat punggung orang-orang di depan mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Kaisar Agung Banteng Suci sepertinya telah menyentuh sesuatu. Kabut tiba-tiba menghilang, dan sebuah istana yang sangat megah setinggi puluhan kaki muncul di depan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak tertua jin tercengang. Sebenarnya ada istana yang begitu besar di dalamnya, tapi mereka tidak bisa melihatnya sama sekali saat berada di luar. Ekspresi Kaisar Agung Banteng Suci menjadi semakin serius. Segera, dia memimpin keempatnya ke istana. Pemandangan di depan mereka membuat mereka menghirup udara dingin. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Di tengah aula, ada seekor banteng merah raksasa yang tingginya 40 hingga 50 kaki. Tanduknya seperti naga, dan ia menatap Kaisar Agung Banteng Suci dan yang lainnya dengan mata hitam pekatnya yang sedalam permata. Ada ratusan rantai yang menembus tubuhnya, dan rantai itu berlumuran darah. Itu memancarkan aura dingin. Leluhur. Kaisar Agung Banteng Suci tiba-tiba berlutut di tanah. Leluhur. Dukai Dingseng tercengang. Ketiga jin bersaudara juga tidak bisa bereaksi. Pada saat ini, suara Kaisar Agung Banteng Suci meledak di telinga mereka. Berlutut. Ini Nenek Moyang Suku Banteng Suciku. Celepuk. Keempat orang itu berlutut di tanah. Masih ada sedikit kebingungan dan keterkejutan di mata Dukai Dingseng. Bagaimana Nenek Moyang Suku Banteng Suci mereka? Benar-benar seekor banteng.